Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan masih menanti keputusan resmi dari Bank Dunia terkait dengan pencairan dana pinjaman sebesar 450 juta dolar AS. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Bank Dunia pada pekan lalu untuk penyelesaian berkas. Lana mengatakan selanjutnya Bank Dunia akan menggelar rapat pengurus dewan pada akhir pekan, tepatnya 17 Maret. Lana memastikan untuk Direkturat Pembiayaan Perumahan dana pinjaman yang didapat, nantinya akan digunakan untuk pembiayaan program baru, yakni pemberian kredit perumahan berbasis anggunan dan modal pembuatan komponen lain terkait dengan penguatan sistem pembiayaan perumahan. Pemerintah akan merumuskan peraturan menteri yang harus dibahas dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Pinjaman ini memang telah diajukan pemerintah untuk keperluan pembiayaan perumahan sejak lama. Lana menunturkan pinjaman Bank Dunia juga dipastikan tidak akan digunakan untuk penambahan kapasitas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang saat ini terus berjalan dan memiliki modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.